Halo, welcome back with me and our lastest build, restoration modification, Restomod, Vespa Classic 2TAK, Vespa Super tahun 1966, let's go! Jadi guys, ini udah cukup lama kita build ini motor, kurang lebih 1-2 bulan ya, jadi prosesnya sebenernya kita gak terlalu banyak rekam, kenapa? Karena menurut gue untuk mempresentasikan, mereview salah satu unit satu ini nih, speknya banyak banget, dan pastinya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Langsung aja kita lihat, di belakang gue Vespa Super 66, jadi Vespa Super itu ada 2 tipe guys, ada super muda, ada super tua, alias klasik. Nah, kalau yang di belakang gue ini, emang menjadi salah satu unit paling favorit di dunia, kalau gue bisa ngomong, karena kenapa? Karena Vespa Super tahun 1966 itu rare banget, dan kebeneran identikal sama persis dengan gaya Vespa, yaitu lampunya bulat guys. Jadi kalau Vespa Super yang di atas tahun 1973, itu lampunya udah rada trapezium, alias rada oval, tapi ada ngotaknya sedikit guys. Nah, kalau yang di belakang ini, ini yang paling favorit orang Indonesia maupun dunia. 66, batok bulat, keluaran pertama. Kalau untuk modifikasinya sendiri, selain restorasi, nah, sebelum ke modifikasi, gue lebih ke arah restorasi dulu. Restorasi itu apa? Tentunya, pasti kalian tahu ya, gak usah perlu gue jabarin panjang lebar. Yang jelas, restorasi adalah pengelupasan dalam merepaint seorang, bukan seorang, sebenda bodi Vespa. Jadi, bahan yang kita tahu di mana tahun 60-an, tahun 70-an, yang bisa dibilang Vespa Classic, itu gak luput-luput dan jauh dari yang namanya karat guys. Jadi, sebelum kalian menghedonkan atau memodifikasi motor kalian, Vespa Classic, kalau bisa, restorasi dulu. Restorasi itu meliputi apa aja? Satu, pengelasan. Penyenteran, bukan senter ya, bukan senter ngelampuin, bukan. Pengsenteran, alias lempengin bodinya dulu. Karena Vespa itu berbeda dengan bodi-bodi motor Jepang yang lainnya. Kenapa? Karena full menjadi satu bagian, bukan tubular sistemnya, bukan chassis, tapi bodi keseluruhan, body frame. Jadi, itu namanya yang karat-karat kalian wajib banget harus hilangkan dulu. Setelah itu, kita ada proses sanding. Sending sambungan antara last lama dengan last baru. Habis itu, ya tentunya apa? Pendempulan. Pendempulan tipis juga itu perlu untuk ngelurusin nat-natnya. Jadi, karena Vespa ini kalian bisa lihat nih, disini. Nat, banyak banget nat-nat yang gak kelihatan. Tapi, secara kasat mata itu, dari secara jauh kita pandang ini kelihatan banget nih motifnya. Enak banget dilihat. Nah, ini yang kita harus bentuk dengan cara pendempulan. Nah, yang kalau jago, dempulnya kalau bisa seminimal-minimal mungkin. Jadi, bodi itu masih ngaleng banget. Setelah pembentukan bodi udah beres semua, lanjut apa? Tentunya cat dasar. Epoxy dulu, cat dasar dulu, dikasih menu dulu. Jadi, prosesnya itu panjang banget, guys. Panjang kali lembar, kali tinggi. Nah, itu kalau untuk proses restorasi sendiri. Dan kebeneran, kalau Vespa ini, kita kasih warna black piano metallica. Jadi, warnanya hitam banget, basah banget. Dengan mirror finish yang kita terapkan untuk menggambarkan. Furnisnya itu bukan kulit jeruk. Tapi, kaca. Itu namanya mirror finish, guys. Jadi, ini udah terciptalah restorasi seperti ini. Oke, kita sekarang lanjut ke faktor variasinya alias modifikasinya apa aja. Let's go. Yang pertama, kita langsung lihat dari atas. Kalian bisa lihat, ini cakram. Karena apa? Karena Vespa itu pada umumnya menggunakan masih tromol semua. Ini kita sudah modifikasi dengan menggunakan GS scooter cakram. Yang kita custom-kan sendiri ke wilayah batoknya nih. Jadi, nggak bisa batok standar itu dikasih cakram. Harus ada bubut-membubut, potong-memotong. Agar cakramnya terpasang seperti OIM. Dan tentunya, kalian bisa lihat juga nih. Ini, moto-an dia punya gas spontan. Jadi, namanya Vespa pada umumnya sambung ke karbu itu. Bisa ada gasnya itu delay. Tapi, berhubung dikasih gas spontan pada umumnya jadi enak banget dan siap ngacir kemana aja, guys. Jadi, itu yang di wilayah atas. Ditambah lagi, ini ada ringnya. Semua baru. Kalian bisa lihat, ini ganteng banget. Clean. Lampu baru. Ini baru. Si krum-krumannya. Ditambah lagi, guys. Ini perintilan Vespa yang berbau krum-krum. Seperti dasi. Nih, listasinya baru. Emblem baru. Semua. Vespa super. Klakson ini kayaknya original. Makanya dipertahankan buluk. Speedo juga. Karena Vespa percaya atau enggak lebih mahal harga seperpat yang udah agak rusak tapi masih bentuknya utuh. Original pabrik ditimbang, kalian beli barang-barang yang KW. Jadi, masih bervalue yang rusaknya gitu. Alias, kalau gue ngomongnya apa ya? Masih mending barang bodol tapi ori. Nah, jadi itu di dunia Vespa berbeda banget dengan dunia-dunia modifikasi motor lainnya. Anak Vespa pasti paham. Nah, lanjut lagi, guys. Ini velg masih menggunakan ring 10. Tapi, sudah dengan merek GS Scooter lagi, guys. Siapa yang enggak tahu GS Scooter sekarang? Ini keren banget. Dan tentunya, kalau kalian mau lihat, ini untuk bracketnya, semua udah CNC full tuner dari GS Scooter. Cakramnya sudah diganti GS, velgnya udah menggunakan GS Scooter. Anti-dive-nya juga udah menggunakan GS Scooter. Jadi, total kaki-kaki depan udah full GS Scooter. Ini keren banget menurut gue. Dan bannya, enggak lupa dibalut ya maksudnya, dengan Michelin S83. Yang menurut gue itu kembangnya paling klasik dan mendekati original dari Vespa-nya. Dan tentunya, ini udah tubeless, guys. Ini velg GS Scooter. Tampilannya juga menurut gue klasik banget. Tapi, enggak ketinggalan zaman. Enggak oldies-oldies banget. Tapi, aliran klasiknya itu masih ada banget nih. Jadi, menurut gue ini oke banget. Kombinasi yang sangat tepat untuk merakit Vespa klasik super tahun 66 ini, guys. Untuk jog-nya sendiri, ini yang paling kelihatan. Ini sudah menggunakan Aquila Cafe Racer. Jadi, bentuknya itu ada punuknya di wilayah belakang. Gunanya untuk apa? Mungkin untuk menahan. Kalau kita melihat ini, emang sebenarnya fungsinya untuk single seater. Nah, gunanya apa punuk ini? Menahan bokong. Alias, ini dujur kita ditahan. Kalau lagi speeding, pasti kan agak menunduk ya. Jadi, ketahan pakai punuk ini. Dan tentunya, bentuknya menurut gue ini adalah menjadi salah satu model terbaik untuk Vespa klasik. Kenapa? Karena, ya ini mirip banget sih. Jadi, garisnya itu sealiran banget sih punuknya jog-Aquila dengan bentuk total dari Vespa ini sendiri. Nah, ditambah lagi, ini penambahan nih, guys. Jadi, ini ada footstep untuk penumpang belakang. Ini gunanya apa? Untuk kaki. Jadi, pada umumnya, kalau nggak ada footstep belakang, orang itu seperti ini, guys. Nginjeknya. Nah, dengan adanya footstep itu, mempermudah dan membuat jarak dengkul kita tuh jadi nggak terlalu pegel. Ya kan, tuh. Jadi, lebih nekuk dan bertenaga menahan guncangannya untuk wilayah passenger bike di belakangnya. Jadi, itu gunanya footstep. Nah, guys. Ini dia tampilan dari ruang mesin si Vespa Super ini, guys. Kalau kita lihat di sini langsung, gue sebenarnya nggak mau ngebocorin, tapi berhubung gue udah izin sama sang tuner Aski Scooter lagi yang selalu membikin gebrakan-gebrakan terhadap rakitan motor Vespa Racing. Jadi, kita lihat di sini, ini head udah pasti porting polis. Ukurannya detail seperti apa, itu rahasia dapur yang nggak akan gue spill. Tapi, kalau part yang kelihatan di sini, kalian bisa lihat di sini sudah menggunakan karbu Jepangan alias karbu CPO nih, guys. Jadi, bedanya kalau zaman dulu karbu Vespa itu lurus, tidur. Dan itu susah banget yang namanya distel kalibrasinya. Terusnya, valve-nya banyak, ya kan. Dan kebutuhannya segitu-segitu aja. Nggak bisa bikin yang terlalu ekstrim, kencengnya, dan responsif, guys. Tapi, berhubung udah menggunakan sistem karbu Jepang. Jadi, ini motor pastinya tentunya tenaganya, asupan bensinnya luar biasa. Oke. Jalurnya udah oke banget. Ditambah lagi, ini ada tabung yeast-nya, guys. Tabung hawa untuk angin biar si Vespa ini nggak kekurangan angin. Jadi, asupan bensin, pembakaran, udara itu semuanya seimbang. Nggak ada yang kedodoran. Karena, kalau ada salah satu faktor tadi itu kedodoran, ini motor nggak akan maksimal larinya. Entah bawahannya jadi bodoh, atasannya jadi bodoh. Nah, itu kenapa kita perlu cermat dalam merakit mesin Vespa. Karena mesin Vespa klasik itu different dari motor-motor buatak yang lainnya. Oke. Dan lanjut lagi, kalau untuk wilayah pengapian sendiri, jalur kelistrikannya ini sudah dirubah menjadi DC. Ya, kita bisa lihat di sini. Karena apa? Ada kunci kontaknya, guys. Jadi, ini bisa di on-off kayak motor-motor zaman now. Dan tentunya lebih stabil secara pengisian akinya dan kelistrikannya. Itulah kegunaan dari DC, ya. Dan kenalpot yang terakhir, nih, wilayah perkenalpotan. Ini kita di sini sudah menggunakan Jipeng Racing. Ini menurut gue adalah salah satu merek yang legend pada eranya. Kenapa? Karena beberapa customer gue dan emang Aris itu memasukkan kenalpot Jipeng ke Vespa-Vespa Racing kita yang udah bukan standar, ya. Itu enak, guys, larinya. Ya, believe it or not. Makanya kita selalu kasih yang terbaik melalui riset-riset yang kita berdua lakuin dengan ASCII Scooter. Nah, untuk suaranya seperti apa, ini gue langsung aja, guys. Let's go. Gue nyalain, nih, motor, ya. Langsung aja, nih. So, gimana menurut kalian? Ini menurut gue sih kalau udah tarikannya gak seenteng tadi, ini mestinya bukan motor Vespa klasik pada umumnya. Tapi, balik lagi dengan develop tepat dari sang maestro ASCII Scooter. Kalian boleh cek aja Instagram-nya. Ada di sini, nih. ASCII Scooter, dia salah satu partner gue dalam mendevelop per Vespaan klasik. Jadi, ini gue sedikit promosiin. Kenapa? Karena udah lebih dari 12 unit motor projekan gue, itu semua di tangan ASCII Scooter. Jadi, buat kalian, gak usah ragu lagi, kalian bisa tanyain ke ASCII Scooter juga dengan paket restorasi berapa, bikin mesin jahat berapa. Kalian bisa. Pengen kalian bikin apa, nih, misalkan Vespa-nya buat drag. Bisa. Kalian mau bikin buat road race. Dulunya pemain road race. Jadi, kalau buat yang ibaratkan tanya-tanya, boleh langsung aja. Jangan ragu lagi, langsung aja sekut. Sekut Bang Gover, ya. Oke, jadi, mungkin kalau kita lihat upgrade-annya dan semua spek yang tertempel di Vespa Super 66 ini, menurut kalian gimana? Boleh juga komen di bawah. Dan tentunya, gue thank you banget karena ini, believe it or not, customer kita berdua itu from Malaysia. Ini punya orang Malaysia. Jadi, kita akan kirim ini motor ke Malaysia. Mudah-mudahan, ke depannya jauh lebih baik. Ada kerjaan lagi. Dan tentunya, kita bisa mengkaryakan apa yang bisa kita karyakan. Jadi, ini salah satu proyek dari Earth Moto Clan dengan ASCII Scooter. Oke? Mungkin, gue juga ajak kalian untuk membagikan video-video seperti ini ke user Vespa ataupun kemanapun yang suka modifikasi restorasi. Itu kalian boleh bagiin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena itu support saya, kami sangat butuhkan dari kalian semua untuk memajukan channel kita satu ini. Oke? So, mungkin hari ini konten tentang Vespa Super tahun 66 segini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth, guys. Bye-bye.